Pemirsa video Edi Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan menjadi sorotan dan viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, tokoh adat daya Kalimantan Timur akan melaporkan Edi ke Mapolda terkait penghinaan. Yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderu, ngapain gue bangun di sana? Ujaran rasisme yang dilontarkan oleh caleg dari Partai PKS Edi Mulyadi terkait Ibu Kota Negara Baru yakni Kalimantan Timur viral di media sosial. Ujaran tersebut menimbulkan reaksi bagi masyarakat adat dayak yang berada di Kalimantan Timur. Salah seorang tokoh dayak di Balikpapan pun akan melaporkan Edi ke Mapolda, Kalimantan Timur, Senin besok atas dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran ITE. Menurut tokoh adat dayak, ujaran edi tersebut tidak hanya menyakiti perasaan suku dayak, namun seluruh warga Kalimantan, khususnya warga Kalimantan Timur. Hampir seluruh masyarakat Kalimantan, kami akan melakukan tindakan tegas terkait penghinaan ini, karena ini tidak main-main. Ini menghina sebuah kelompok masyarakat, tidak sekelompok, tapi bagian besar dari masyarakat Kalimantan yang betul-betul dihina, dinistakan secara adab ya mas ya, dan ini tidak boleh kita biarkan. Para tokoh adat dayak Kalimantan Timur juga meminta jika ketidaksepakatan pemindahan ibu kota negara bisa disampaikan dengan cara yang elegan, tanpa harus menyakiti atau menyinggung masyarakat maupun kelompok adat tertentu. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ainews melaporkan.